Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabi'alamin Alhamdulillahilladzi anzalasakinatafikulubilmuminin liyazdadu imana ma'a imanihim segala pujihannya kepada Allah yang menyampaikan kita di hari ini masih bisa beramal dibangunkan dari mati yang sementara tidur kita tadi malam semoga hari ini jadi kebaikan karena yang harinya paling beruntung itu bukan yang hari itu dapat uang paling banyak tapi yang hari itu tambah dekat sama Allah dan hari kita bersalat untuk baginda kita Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan teman ini masuk ke episode download yang namanya menjemput hidayah kali ini nanti kita gak ngobrol sendirian kokoknya kita bakal ditemenin sama teman-teman kita yang dimuliakan Allah yang mudah-mudahan tambah istiqomah tambah taat yang bakal sharing pengalaman mereka yang luar biasa yang tugas kita mas satu bikin pengalamannya tambah banyak dan bikin kita tambah dekat sama Allah itu aja ya maka ini episode yang ini khusus nyentuh hati aja tambah dekat sama Allah ingat Allah aja sehingga mudah-mudahan acara ini jadi manfaat ya mohon doanya kita mau langsung kenalin ini sahabat kokok luar biasa kita kenalin dulu ya namanya abang ya abang guru guru saputra insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat sehat pak alhamdulillah jangan tegang halem kita disini ngaji tapi kayak sambil ngobrol nanti kokok bakal izin tanya-tanya sama juga nanti boleh balik nanya mas guruhnya bang guruhnya silahkan mau nanya apa aja yang gak ganjal di hati yang ngobrolin di hati dan yang paling penting beres acara ini kita tambah dekat sama Allah amin kenalan dulu ya biar semua teman-teman yang lain tau dulu juga silahkan bang guru perkenalkan diri namanya dan yang lain-lainnya atau fadok silahkan assalamualaikum nama guru saputra asli bogor asli bareng ya lahir T97 alhamdulillah alhamdulillah kita nanti lanjut ngobrolnya terkait pengalaman pengalaman hidup pak yang mungkin disesali tapi kalau memang itu jadi sesuatu yang memang Allah udah gak suka sama kita sejatinya seharusnya gampang Allah matiin kita aja waktu kita berbuat salah kayak koko pribadi sama sekali tidak bisa dibilang baik dulunya pasti banyak kesalahan dan mudah bagi Allah matiin yang lagi bicara ini detik itu juga tapi eh atas izin Allah malah diizinin ketemu bang guru yang sekarang sudah jadi orang baik insya Allah bisa ngaji di acara ini ditonton oleh orang-orang baik juga yang sama-sama terus ngedoain ya Allah aja itu yang maha baik ya jadi teman-teman bang guru gak apa-apa ya kita bahas ya terkait dulunya ada sesuatu yang disesali yang terkait obat-obatan terlarang betul ya Pak entah tolong cerita sedikit boleh awal kenalnya gimana awal Pak awal itu saya masih kerja di bengkel ya Pak ya kapan itu 2000 berapanya inget gak inget sih itu habis almarhum bapak 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 meninggal 2015 udah mulai aktif di bengkel umur berapa berarti itu umur bapak ya umur 97 ke 2015 ya 18 18 tahunan 18 tahunan ya awal sampai kerja di bengkel gitu ya Pak ya kan mulik-mulik apa ngulik-mulik motor ngoreng motor sampai malam ya kan ya teman-teman sih yang kayak ada ngajarin gitu ngajakin ya ngajakin ya awal mah belum Pak belum Pak awal mah awal belum tapi ya coba apa diajakin dikasih dikasih ya dikasih dulu sih Pak pertama Pak pertama diajakin ayolah katanya enak nih katanya gitu kan wah akhirnya dicoba boleh coba yuk tapi beneran enak apa sih karena jujur kokoh gini Pak Ustadz kan kerja bengkel capek Pak Ustadz ya kayak dari pagi nih kan guru buka bengkel itu kan jam 9-10 itu kan sampai malam Pak sampai jam 11 sampai jam 12 mungkin kan capek kan Pak lelah gitu kan ya mungkin kebantu dorongan itu sih Pak ilang gitu capeknya ilang gak capeknya Pak makan pun enggak gitu kan kalau gak makan juga gak ngerasa tapi badan bersekerak terus semangat terus ada disitu ya awal diajakin sama temen gitu kan ya lingkungan Pak ya kan awal pertama diajakin dan kedepannya wah baiknya nih coba nih kita beli sendiri dari antarinya gimana nih wah gue beli disini ya tadi kan yaudah ayolah antarin lah belilah udah beli dan sampai seterusnya Pak emang maksudnya gampang didapat gak sih itu di lingkungannya atau kudus sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi harus sih Pak pasti kalau sembunyi-sembunyi karena kan ini menyangkut apa ya soalnya ngelanggar gitu lah ya pasti ngumpet-ngumpet dia beli disini wah gimana nih kalau dibawanya nih ya kan udah tenang kita sepap pura-pura aja dia jalan nyantai berapa lama tuh sampai akhirnya mulai doyan sampai akhirnya mulai beli sendiri sampai akhirnya mulai ngerasa yang ya kan pasti ada efek gak enak kepada dia ada efek kalau pas awal-awal mungkin pas baru nyoba belum terlalu ya Pak ya pas ininya 2 minggu-3 minggu wah enak nih Pak pengen lagi terus jadi tiap hari Pak yang tadinya seminggu sekali jadi setiap hari setiap hari kalau gak kena jadi gak mau kerja lah ya kan lemes lah ke badan udah gimana sampai sakit kita tuh keringet-sakit Pak keringet dingin aja udah males ngapa-ngapain dah tidur tidur aja kan jadi ya tergantungan gitu Pak jadi harus harus beli kita mau kerja nih kita harus nalai duit dulu tuh buat beli itu dulu Pak akhirnya yang tadinya biasa bisa buat nabung buat nabung jadi beli itu dan sebagian kan ada yang memang harganya mahal kan memang mahal sih Pak ya terus akhirnya kalau lagi misalkan pengen beli lagi gak ada duit belum gajian gimana akhirnya ya gitu kadang patungan sih Pak kadang kalau emang gak ada ya kadang patungan gitu kan sama temen-temen kadang-temen ngajakin ayolah gitu kan wah ada nih tapi sedikit yaudah ayolah kita jalan yaudah boleh ayo patungan tuh ngepas tapi lama-lama gak cukup kan akhirnya nyari tambahannya sampai ikut ngejualin juga kalau buat nyari tambahan buat beli sih sampai kadang-kadang jual barang sih Pak barang-barang pribadi dulu barang-barang pribadi sampai dijual Pak sampai pernah gak ada handphone ya kan kadang-kadang kan saya kan ngumpulin alat bengkel Pak di rumah ada sampai saya posting-posting gitu kan saking pengen ya Pak harus ya harus harus beli itu dulu diutamain gitu habis beli baru ayo kita kerja kan gitu tapi kesini-sini sih sekarang Pak kayak saya kayak mulai ya udah capek sih Pak gitu terus akhirnya sampai ikut ngejualin barangnya juga kalau ngejualin gak sih Pak jadi awal tuh kan saya pikir wah daripada saya bolak-balik beli gitu kan resiknya kan tinggi kan Pak akhirnya jadi beli banyak kan akhirnya beli banyak ya kan dan temen kadang suka nanyain ayolah sharing jadi beli ke bang gurunya wah gue enggak nih gitu kan tapi dicuriga ah bohong lu udah kali yaudah gue ada nih yaudahlah gue beli nih sama lu nih gue beli-beli gue nyalu dan disitu jadi temen nih kadang-kadang beli sama kita gitu Pak sama saya Pak Ustadz gitu kan ya loh ada gak ada sih tapi sedikit gitu kan jadi dari temen-temen ke temen-temen jadi anggapnya tuh sampai akhirnya kalau nyari nyarinya bang guru nyarinya saya Pak oke terus tapi nyari untung juga dari situ ya kan modal berapa misalnya dijualin pasti sih Pak oh jadi sekalian jualan sampai akhirnya waktu itu ya ketangkep lah ya iya berarti waktu lagi ketahuan ngejual dijebak orang atau gimana jadi saya kan lagi di bengkel ya lagi di bengkel ceritanya ada temen ngechat kan bro ada gak gitu kan oh nama panggilan saya bukan gursi alamat temen nama gaulnya bel gitu kan bel ada gak ada wah boleh dah gitu kan saya kasih nih Pak saya kasih dan taunya itu mungkin di hari itu juga dia dia kena ketangkep Pak dan ketangkep jangan-jangan yang ngechat bang guru juga bukan dia tapi itu sempet ketemu Pak sempet ketemu sempet ketemu akhirnya besoknya tuh dia pesen lagi Pak ya kan ada gak ada saya bilang karena jadi saya udah kebiasaan ngejual gitu kan Pak ada yaudah antrennya ini gue lagi disini katanya saya antren dan tanya itu bukan temen habis itu udah bukan temen nyatap temen udah ketangkep 2000 berapa ya Tateh? itu ketangkep kurang salah 2021 berarti kan pertama kali di bengkel 2015 sempet jalan 6 tahun 6 tahun dimana waktu itu dihukumnya jadinya? ada di satu lembaga sih Pak Alhamdulillah ya berapa lama? sekitar 2 lah ngejalanin 2 tahun ngejalanin terus gimana pengalaman di dalamnya? ya pengalaman banyak pelajaran yang diambil yang paling diinget atau paling nancep banget ya paling nancep banget sih sedih sih Pak sedih gitu bisa gak bisa ketemu keluarga bisa dimati Pak pokoknya sampai sempet apa dipukul atau apa sama sesama ya hal itu sih pasti Pak namanya ya hukum gitu ya Pak ya pastilah kalau disitu di dalam gitu kan pasti aja ada yang paling parah sampai diapain? ya sampai diinjek gitu kan itu karena kitanya bikin salah atau emang dia emang pengen tiba-tiba jahat mungkin emang pengen-pengen jahat sih Pak dia pengen jahat padahal sesama yang mohon maaf ditangkap juga dianya juga ditangkap pasti punya salah juga tapi kalau yang lebih sedih lagi sih Pak bukan karena itu sih Pak Stad kalau saya mau cerita gitu kan bukan karena cuman kan pas saya ketangkap itu itu saya baru nikah Pak baru nikah Pak saya baru nikah dua bulanan paling dua bulan sebelum ditangkap akad nikah tuh itu saya akad nikah Pak akad nikah saya saya akad nikah terus dan makanya saya itu aktif jualan itu Pak di dua bulan itu Pak karena juga biar gimana udah jadi suami ya karena saya punya tanggung jawab sama saya habis nikah saya keluar dari bengkel kan Pak saya keluar dari bengkel terus agak kacau lah Pak ekonomi dan istri nanya aku gak kerja saya sebenarnya udah gak kerja di bengkel Pak tapi saya bilang sama istri saya kerja jadi pergi keluar rumah pergi keluar rumah aja pergi keluar rumah aja kadang nongkrong atau apa dan saya sebenarnya kayak muterin kayak gitu Pak saya kayak njual gitu-gitu Pak baru dikasih iya dan lebihnya kadang namanya saya kecil-kecil gitu kan karena cuma buat disuruh doang nih lu beli gitu kan dan lebihnya berapahan gitu kan Pak disitu sedih Pak sumpah misalnya habis nikah dan sampai sekarang udahan Pak dari semenjak saya kacau karena ekonomi sama istri waktu nikah tau gak si teteknya belum belum tau kalau di belakang belum tau punya gitu ya maka shock terus kaget belum lagi kuman masih ada konten gak sama beliaunya sekarang sekarang sih udah luas konten banget Pak bener-bener udah luas terakhir dia dimana masih tinggal Jakarta masih di Jakarta masih tinggal di Jakarta cuman ditemuin dia gak mau ya ditemuin dia gak mau makanya disini saya tuh nyesel sih Pak nyesel nyesel banget gitu kan paling sesali ya pada saya setelah pacaran 9 tahun Pak oh sebelum itu tuh berarti bahkan dari sebelum di bengkel dari sebelum di bengkel saya masih kerja masih jadi gondola gondola tuh yang kayak bersihin iya yang bersihin kaca masih sempet kerja gondola sempet itu juga ya pacaran 9 tahun nikah 2 bulan dan saya dan mungkin cobaan sehabis nikah ekonomi mungkin diuji ya Pak ya pas satu ya kan dan ketangkep dan dari saya ketangkep itu sampai sekarang belum pernah ketemu istri atau mantan istri sampai sekarang jadi terakhir ketemu yang pas pamit pergi ninggalin rumah itu ya iya dan itu yang masalah udah kacau sebenernya kerja apa gak sih gitu kan dan saya bilang kerja sebenernya dia kayaknya udah tau kalau saya gak kerja berarti kalau dari waktu itu gak ketemu pisahnya dia berarti gak secara negara ya belum tapi ya pernah saya tetan sempet dia mau ngurus Pak tapi gak tau sampai sekarang sebenernya pengen Pak ketemu pengen ketemu diperbaiki pengen ya kalau bisa diperbaiki gitu kan tapi ini sih pengen pengen ketemu dulu sebenernya ya minta maaf lah bagaimana gitu kan saya juga terus akhirnya tadi selesai lah ya 2-3 tahun ya 2-3 tahun terus gimana sosialnya di masyarakat itu juga pasti kan ya itu sih Pak kadang saya sedih karena kan di lingkungan rumah buruh gitu Pak Ustadz tau buruh bekas ketangkep narkoba ya nyebar ya dari mulutnya nyebar lah ya kan dan sekarang setiap ada atau yang ketangkep atau ada isu atau apa kadang suka disangkut-sangkutin Pak sama buruh gitu padahal mah mereka emang gak kenal padahal saya gak tau Pak gitu kan dan saya sebenernya kasihan sama ibu sih Pak intinya ibu jadi gimana gitu kan ikut diomongin dan izin ya ini mas bang guru kesini saya juga pengen mastiin kepada siapapun yang nonton ya ini kami ajak beliau kesini karena sudah yakin sudah bersih ya sama sekali udah gak pernah nyentuh lagi sama sekali gak ngejual lagi udah benar-benar kapal benar amin terus yang benar-benar sampai katanya jalan juga agak gimana itu Pak jadi sempet keluar keluar bebas dari penjara itu saya satu tahun Pak di kursi roda guru di kursi roda Pak itu karena yang tadi dipukul di waktu itu itu bisa jadi juga Pak atau mungkin karena guru udah gak pakai lagi oh putus putus obat iya putus kan biasa semangat gitu kan tiba-tiba jadi loyo sedih Pak satu tahun guru saya di kursi roda lihat orang bisa jalan normal normal gitu Pak pengen sekarang aja masih gak bisa jalan Pak jalan sedikit udah cukup makuat sakit banget Pak dipukul atau di jahatinnya kenceng banget keras banget gak tau sakit sakit terus kalau ibu kadang izinnya yang paling kadang kita jadi anak laki-laki itu kadang kita siap kalau kita nyangisakit tapi kan kalau udah masalahnya ngelihat orang yang paling kita sayang misalkan ibu harus ikut kena jahatnya mulut orang gara-gara tindakan kita belum lagi ngelihat anak yang mungkin diharapkan pengennya cita-citanya jadi apa tapi ngelihat wajah kecewanya mereka itu sih Pak iya gak rasanya itu jadi masalah saya asli sama ibu selama saya sakit saya bisa jalan ibu yang setia ya nyuapin ibu banding ibu banding tulang kenapa gak apa sambil teman-teman ya kadang namanya ibu mah anak mah mau kayak gimana dan namanya kita jadi anak laki-laki kalau udah bicaranya sadar gitu kadang atas sesuatu yang kita lakuin bisa jadi salah salah satu pelajarannya kan kan pasti ada sesuatu yang harus jadi konsekuensi kalau kita benar-benar gak sayang sama diri sendiri ini buat yang lagi nonton ya misalkan saya lagi ngelakuin sesuatu yang Allah gak suka kita gak sayang nih sama diri sendiri udah cari cara paling gampang buat berhentinya inget orang-orang yang kita sayang karena akhirnya yang dapat keburukan ya tadi bisa jadi ngerembet ke ibu lagi sayang-sayangnya sama istri baru dua bulan nikah jadinya kayak begitu kak koko cerita sedikit sambil kita ngobrol ya koko waktu dulu di Thailand sebagai profesi yang profesinya yang dulu ya mungkin sudah banyak berbeda di podcast saat itu jadi bandar judi yang di sekelilingnya itu juga banyak dalam dunia yang ya narkoba bahkan kenal deketnya sama orang-orang yang pada punten jadi bandar ya ah itu gak punten duit itu bukan masalah bagi mereka tapi kadang kalau cara Allah pengen ngambil dia buat sadarnya adiknya kenapa-napalah harus dioperasi ditabrak orang kabur orang yang yang nabraknya ibunya dijahatin orang bahkan punten ada kejadian anaknya ngerantau ke luar negeri sampai rumah mendapati ibunya punten mohon maaf dimutilasi dipotong-potong sama orang dalam kondisi seperti itu dan itulah dia makanya tadi dibilang kalau kita emang ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu gak jadi kebaikan ngeliatnya pokoknya gampang kan kata nabi dua ya sesuatu yang jadi salah tuh cirinya dua satu bikin hati gelisah makanya kayak misalkan contoh orang nyolong sendal di masjid aja kan gelisah takut ketahuan orang dan yang kedua gak pengen diketahui orang lain makanya kalau misalkan kerjaan yang seperti tadi gak mungkin update status lagi jual nih kan itu gak mungkin gak mungkin kan karena berarti udah berarti itu pasti kesalahan ketika akhirnya gak pengen diketahui oleh orang dan akhirnya itu jadi bukti kalau itu adalah sebuah kesalahan makanya ya sudah cara paling gampang buat berhentinya maka kesalahan ini mungkin gak ngepek kesayangnya tapi bisa jadi ke orang-orang yang kita sayang untuk ke ibu ke yang lain sehingga akhirnya jadi pelajaran ini ada yang yang temen kau tadi ya ceritanya dia udah jadi bandar narkoba paling besar di kota itu barengan sama pacarnya pacarnya bekas penari di tempat hiburan malam akhirnya pacarnya punya cowok lagi jadi dia dikhianati nih temen kau kawanya pasti bandar narkobanya ditangkeplah mohon maaf sama pihak berwajib di kamboja namanya di tempat kayak gitu kan sama dia juga hantum orang kalau keluar duit mungkin masih bisa aman tapi kalau misalkan kita gak berani keluar duit walaupun izin ya yang nonton ini demi Allah masih banyak banget polisi yang baik ini kita bicara oknum ya dan juga orang-orang yang ada di dalam hukumannya apa kejadiannya waktu itu ini bandar narkoba agak aneh dia gak tertarik cewek dia gak tertarik judi dia gak suka foya-foya bahkan rajin nabung niatnya nanti aku suatu saat pulang ke Indo pengen bahagiain ibu saya maka apa yang terjadi setelah nabung 5 tahun tuh uangnya udah gede segitu banyak ketangkep dan dia tentu pengen kabur pengen lepas nego lah sama yang nangkep iya ditanya berapa kalau pengen saya dilepas nego jawabannya nominal yang diminta bener-bener sesuai dengan dia nabung selama 5 tahun jadi bandar narkoba sehingga akhirnya dia pas lepas juga mikir berarti selama itu itu bukan duit saya ya bener-bener cuman lewat doang kan bener rezeki manusia itu cuman tiga yang dimakan jadi kotoran yang dikenakan jadi usang dan yang diinfakan di jalan Allah itu duit meskipun di rekening kita kita sekarang cek saldo nih misalkan ada rekening kalau kata Allah bukan punya kita ah lewat kayak gitu ternyata cuman lewat buat jadi rejeki haram buat di oknum yang tidak baik kita pulang bawa makanan sampai jalan tumpah dimakan kucing diminum semut berarti kita cuman disuruh Allah nganterin rejeki itu ke hambanya yang lain sebelum lewat sini tenggorokan jadi makanan bukan rejeki kita demi Allah yang udah jadi rejeki kita yang udah ketelan aja sampai jadi kotoran yang dipakai sampai jadi usang sampai yang udah diinfakin di jalan Allah sehingga Allah dari situ baru benar-benar berhenti segitu dia pun dia yang udah sehari udah miliaran udah standarnya namanya bandar tapi kadang cara Allah nyadarinnya Allah guru juga kalau misalkan pengen ada yang diobrolin ditanyain tadi dapet sebelum kita ngobrol ada yang mau di unek-unek dalam hati ditanya silahkan jangan ragu pengen sih pak apa misalkan ya guru pengen pencerahannya sama postat pengen berubah pak ke depannya pengen biar bisa bahagiain orang tua buat sekarang fokus ke situ dan satu pak dan fisik guru kan kayak gini sekarang ya pengen normal lagi pak baik pengen normal lagi pengen bisa kerja lagi bisa bantu orang tua selama guru sakit selama guru di penjara mikirin orang tua terus pak pengen balas berubah ya kayak gini ya sampai sempat sedih pak guru sedih banget pak mungkin ya itu sempat penakan guru pak sampai sempat ada di kontenin dijualan tisu pak lagi di jalan di jalan di jalan kenalan ibu kan dagang pak ibu dagang di di stasiun palmerah detail kondisi badan sekarang tuh lebih detailnya gimana kenapa sampai gak bisa kerja tuh karena apa yang dirasa jadi kalau duduk terlalu lama sakit duduk aja sakit apalagi kerja jongkok terlalu lama sakit sampai tiduran juga sakit pak sakit banget iya kerja yang pokoknya harus fisik harus jalan jauh harus ini pokoknya udah gak bisa udah gak bisa makanya pengen guru pengen sehat gitu pak pengen 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 berubah pak belum lagi perasaan keluarga waktu mungkin tau ya iya jadi keluarga tuh bener-bener tau waktu guru ketangkep aja tau banget pak itu pas jadi sebelum itu gak tau bahwa guru itu gak tau pak sebelum itu gak tau guru emang sosoknya kan ya emang rajin kan kerja pak ya mungkin dibantu itu mungkin jadi semangat kerja lah dari pagi sampai malem pulang malem aja kadang gak ketemu ibu gitu selepas itu juga tetap sama orang tua sekarang baik hubungan alhamdulillah baik pak sempet kayak ngambek gak gitu gak mau ngomong gak mau jenguk guru atau gitu pernah sempet kalau buat itu sih alhamdulillah guru malah bersyukur punya ibu kayak ibu guru sekarang gitu pak kayak ibu guru gitu dia gak pernah marah pak sama guru justru sampai kayak keadaan guru kayak gini masih sabar ngurusin guru pak masih sabar gitu dan alhamdulillah emang ibu gak gak pernah marah palingnya cuman ngajarin udara yang udah-udah jodoh maut itu udah dengan khatur makanya guru belajar lagi lebih baik kalau bisa lebih baik lebih baik ibu selalu bilang gak gini terus pak insyaallah kalau juga pengen jawab yang tadi guru tanya ya insyaallah ada satu ayat Al-Quran yang jadi andalan koko terlepas dulu waktu berhenti sama dari dosa-dosa besar yang lama Quran surat 35 surat fatir ayat terakhir ayat 45 disitu Allah berfirman nanti guru juga boleh buka ya di rumah kata Allah kayak gini kalau sekiranya manusia bikin dosa itu balasannya kontan seketika saat itu aja bikin dosa langsung datang hukumannya maka kata Allah gak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi gak ada manusia harusnya udah mati semua karena berarti maknanya kan satu gak ada yang luput dari dosa dua ternyata dosa sekecil apapun yang layak mati kita terhukum sama Allah cuman kan pertanyaannya koko masih hidup bang guru masih hidup semua yang lain di luar sana yang lagi pada kerja bahkan lagi maksiat juga masih pada hidup kenapa? karena kata Allah Allah akhirkan untuk mereka walakin yu akhiruhum ila jalimus sama sampai waktu yang ditentukan jadi ngeliatnya dari dua sudut pandang kalau untuk ke diri sendiri mah sederhana kalau kita dikasih was-was shaitan Allah so iye tobat emang bakal diampuni segala macam itu gak usah dipikirin karena itu pasti dari setan karena setan gak suka kita tobat dan setan gak mungkin ngalangin kita tobat kita lagi wudhu dikebukai gitu itu gak mungkin makanya dia paling bisa cuman kasih was-was so iye ntar kejualan lagi ala munafi itu cuman was-was karena dia gak sanggup mencegah kita kalau kita tetap pengen tobat pengen sholat apa? dia pengen nendang pengen kita lagi sholat di tendang pukul gak bisa gak bisa apa-apa sehingga sederhana setiap kali kita habis bikin dosa gak mati sederhana Allah masih nungguin tobat kita udah gitu aja bahkan kalau misalnya ini juga teman-teman izin ngeliat karena tadi tadi guru juga cerita terkait tetangga kadang ada yang mohon maaf ya 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 siapapun yang lagi ngomong bahkan kalau koko misalkan mergokin kalian ini ada orang lagi bermatwaksiat atau kalian mergokin guru dulu pernah berbuat kesalahan apa-apa kita tinggal lihat orang yang kita lihat lagi berbuat maksiat itu masih hidup gak? karena kalau masih hidup sederhana berarti kata yang punya langit dan bumi aja dia Allah masih kasih dia kesempatan terus apa hak kita manusia yang sama-sama punya dosa yang harusnya layak Allah matiin atas dosa kita terus kita ngehakimin orang yang kayak gitu itu pasti yang jahat dia pasti orangnya dia pasti yang masuk neraka dia enggak enggak ada yang tahu namun bangguruh tugas bangguruh cuma satu memastikan gara-gara kejadian ini Allah udah ampunin udah tobat amin daripada punten ya orang-orang tetangga kembali cinta kembali kagum kembali pengen temenan sama mas guruh tapi bangguruhnya enggak tobat-tobat ke sisi Allah rugi hancur mendingan mulut orang masih jahat tapi mas guruh bangguruh udah tobat nasuhah ya udah diampunin sama Allah udah selesai aman tugasnya bahagian orang tua tapi aku dijahatin dipahitin segala enggak rugi dijauhin pak kadang sama temen gue dijauhin mungkin pikiran lu masih harus maki kali gitu kan benar enggak pak udah stop udah benar-benar stop benar-benar stop udah yakin benar-benar kalau emang Allah udah benci sama bangguruh temen-temen kalian yang nonton udah dibikin mati beneran udah diwafatkan sama koko juga gitu cuman kan kadang pertanyaannya yuk jujur-jujuran lah koko dulu lebih parah kalau mau jujur tapi kenapa kalian bisa terima koko kita sempat ngaji bareng dan segala lain nah ini bangguruh juga udah benar-benar berhenti dia sedang fokus menjalani pertobatannya nah cool kita gak pernah disuruh sama Allah jadi hakim kan kita harus ngakimin orang dan yang harus kita caci maki dan segala enggak tau gak manusia yang paling rugi ini buat yang nonton ya kita ngeliat orang maksiat yang maksiatnya udah tobat tadi malam gara-gara kita gagal jaga hati kita gibahin maksiatnya orang itu sampai tahun depan yang maksiat dia yang dapet tuh satu yang gibahin sampai setahun ke depan itu manusia paling rugi cuman gara-gara gagal jaga hatinya yang dulu ya bangguruh cuman satu udah pengen bahagiain ibunya ibu pernah diapain aja sama tetangga ya pernah denger aja pak ibu diomongin gitu kan dia diomongin sering nangis tuh gara-gara kadang suka nangis tuh ruh lihat coba yang ngelakuin anak siapa sekarang yang ketangkep siapa tapi siapa tapi lu kan yang diomongin gitu sampai ibu ngomong kayak gitu sampai pernah ibu sakit pak gitu kan kadang guru sedih ngerasa bersalah wah ini gara-gara gara-gara saya gitu ibu ngelakuin gitu biar gimana juga ibu gak pernah nih gara-gara kamu guru ibu jadi diomongin orang kayak gitu gak pernah ngomong pak kayak gitu nih imbasnya kan coba setiap ada apa-apa di daerah sini pasti kan disakut-sakutin sama lu gitu kan makanya udah ruh yang bener sekarang mah sekarang guru pak aktifnya di rumah aja udah aktif kadang kayak bisa-bisa bongkar-bongkar motor di rumah udah gitu tapi meskipun pernah bilang kayak gitu pun gak pernah nyampe kayak ya gurunya diusir gak mau dikasih makan gak mau dirawat gak pernah sama soal tetep seorang ibu tetep seorang ibu makanya kalau guru boleh ngomong buat ibu gitu ya pak ya pak maafin guru mah , guru belum belum bisa jadi anak yang baik mungkin tapi guru guru bentar mau gak ngomongnya langsung di hadapan ibu kalau bisa ajak ya ajak mama ya ya teman-teman jadi kita ajak ibunya mas guru bang guru ya untuk ikut sama-sama ngobrol disini ibu assalamualaikum wabarakatuh sehat ibu ya alhamdulillah ibu gak apa-apa duduk langsung sini sebelah putranya alhamdulillah boleh di kiri boleh di kanan ada yang mau disampaikan katanya tadi sama bang guru pengen ucapin terima kasih sama maaf 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 silahkan maaf maaf sudah memaaf sih saya begini aja sekarang saya begini sama teman-teman guru sama teman-teman sama sekitar rumah guru udah gak make udah insap udah bener supaya orang-orang tuh gak mandak hina emak emak kalau jalan kemana-mana bilangnya tuh maknya guru maknya guru gitu sekarang guru emak maafin tapi kan sekitar tetangga ini selalu mencokohan emak katanya gak bisa ngedidik emak gak bisa apa gitu tapi emak terima ngapain memang sebagai ibu juga gak tau dia pake ini pake itu gak tau tau-taunya udah ditangkep tau-taunya udah beginilah kejadiannya atau saat sebagai ibu pun gak tau dia sering begini begitu gak tau tau-taunya dikabarinnya ditangkep tahun 2001 kalau gak salah 2001 tapi kan orang-orang itu selalu memandang ke ibu tapi ibu terima gak apa-apa memang kesalahan anak-anak emak udah emak maafin emak itu gak biarin emak apa kita warna kan emak emak udah tau sendiri sekarang udah lepas semua jangan ada ini jangan ada itu emak ketingin guru bener sehat utamnya sehat ngeliatin begini gak tahan emak ustad dia sakit emak tinggangnya sakit badannya sakit emak guru gak sanggup mau mati aja kalau dia lagi sakit gak usah diobatin emak biarin cukup emang efeknya guru begini gak apa-apa emak anak lagi sakit kan bingung makanya ibu kalau lagi dagang di stasiun banyakkan bengong karena mikirin yang di rumah begini gak ada yang ngambilin minum gak ada yang ngasih makan soalnya kalau tinggal kalau lagi sakit gak bisa bangun badannya sakit tinggangnya sakit tapi ibu insyaallah udah nyaksiin sendiri ya selama ini dari keluar sudah benar-benar bersih insyaallah udah gak yang pantauan ibu udah gak kesomong gak kemari kalau benerin motor juga ibu tanya gak usah dibawa kemana-mana taruh di depan ini aja walaupun diomelin nama tetangga juga gak apa-apa bu ini nyari uang dia bukannya apa-apa nyari uang 10-20 buat ngerokok ya tapi berisik ya abis gimana bu anak saya gak bisa ngapa-ngapain sering ditegor sama tetangga katanya kegabung gitu tapi saya mohon makap bu ya anak saya gak bisa ngapa-ngapain gitu ya gitu aja penasaran dari sudut pandang saya tahu namanya cinta seorang ibu masya Allah cuman gimana butanggapan ibu tuh ketika awalnya tahu guru tiba-tiba sempat kejadian kayak gitu yang bikin ibu tetap masih bisa nyayangi ngerawat mau capek-capek terus istilahnya memberikan tempat naungan nasi makan habis kalau bukan ibu sendiri siapa orang tua laki udah gak ada terus mau ya udah bingung udah perusahaan gimana memang walaupun jelek buruknya anak ibu yang ngelahirin ibu yang ngurusin dari kecil sampai gede ibu walaupun dia sekaligus cacat ya tetap anak ibu ibu urusin biar bagaimanapun ya dari Allah waktu tahu gimana bu perasaan buat itu kaget lah shock kok kenapa begini ya dia pernah jujur kalau gak makan begini yaudah lepas dulu pelan-pelan pelan-pelan walaupun resiko guru mau mati mah meginggil apa yaudah lepas soalnya kan buat beli juga gak ada teman-temannya juga kalau dateng ibu stok jangan biarin dia gak sakit kok sehat kalau ada yang takutnya cuma itu doang makanya dilarang kalau ada teman-temannya masuk cukup biarin dari sekeliling itu akhirnya jadinya iya sebagai saksi sosial mulutnya iya sebagian dia mau apa aja ibu teh ibu gak bisa ngedidik yaudah dididik mau diapain terus dia juga udah dapet hukuman kan iya udah dijalanin udah dijalanin terus udah dijalanin terus dia lagi sakit terus harus bagaimana bu saya karena kan itu biar gimana anak saya yaudahlah cuman ya pada bisak-bisik bisak-bisik cuman ya ibu amin walaupun diceritain sama orang gini gitu ya alhamdulillah yang penting tunjukin laru stop laru udah udah yaudah gak apa-apa orang mau ngomong apa-apa gak apa-apa yang mana yang paling sakit omongan orang yang paling sakit katanya pura-pura gak tau anaknya jadi bandar narkoba sarang narkoba pemakaian narkoba masalah bu jangan ngomong gitu ya ibu pura-pura gak ngeliat memang gak ngeliat bu saya gak tau sampai didatengin sama warga sama RT sama wakil RW boleh periksa tempat saya kalau memang tempat anak saya sempat diperiksa Pak Ustadz tempat saya tapi memang gak ada apa-apa memang anak saya udah bersih udah gak telah pakai orang juga gak liat kan waktu akhirnya diperiksa itu diliat emang ditonton sama warga sama warga situ terus kata saya jangan sekali-kali nyebut anak saya bandar narkoba kalau anak saya bandar narkoba mungkin tempat saya gak ngontrak mungkin saya punya rumah punya mobil saya bilang gitu kan denger-denger kalau bandar narkoba itu gede secara ininya juga kan harusnya sedangkan saya aja nyari narkoba sehari-hari dorong gerobak dari rumah ke tempat dagang hampir 2 kilo kalau memang anak saya masih aktif bandar narkoba mungkin saya gak perlu begini begitu dari keluarga yang lain responnya ya responnya semua pada kayak adik-adiknya dia kakaknya yaudah rumah kalau ada yang ngomong apa-apa gak usah didengar yang penting gurunya benar gitu doang kan gurunya yang gak ditangkep kan gurunya yang salah kan gurunya yang ditangkep dong belum lama memang ada kejadian di depan rumah tapi dia lewat ditangkep semua orang itu pada mandang guru sama ibu sampai sempat mau suruh gak boleh disitu belum lama Pak Ustaz ada kejadian kalau ada apa-apa tuh pasti yang di sorot itu dikait-kaitin guru kalau ada apa-apa tuh kait-kaitin sama guru jadi ibu harus bagaimana gitu Pak Ustaz ibu sedangkan ibu kan jarang di rumah pagi berangkat pulang malam gitu dagang maaf ya kadang saya juga harus pesan ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga nonton ini tuh ya Allah yang nonton ini ya biar tahu guru udah bersih bener gak pakai kita juga kan waktu pengen undang itu kan nyari yang bener-bener udah bersih tim udah mastiin makanya biar kelihatan juga kalau misalnya ini yang nonton atas izin Allah ternyata disaksikan banyak pasang mata udah nyaksikan dan sekali lagi jadi mulia di sisi Allah bukan ketika akhirnya mobilnya banyak uangnya banyak terus akhirnya enggak ini bisa jadi yang sedang mungkin kalian pernah hina atau mungkin selalu anggap pandang remeh malamnya ternyata air matanya selalu jatuh tiap kali tahajud sujud di hadapan Allah minta ampun bisa jadi mereka yang udah bersih dari dosa-dosanya daripada yang ngerasanya aku gak pernah kenal-kenal aku gak pernah hukum urus-urusan sama hukum tapi ternyata lisan yang mau masih nyakitin mulut orang masih nyakitin hati orang ada yang tahu kan kita tengaji sejauh ini tujuannya kan untuk makin tahu kelemahan diri bukan makin jago nyari kelemahan orang lain maka udah stop lah kita meninggal tuh gak ditanya kelakuan orang lain walaupun ternyata mendapati di tempat lain pun ada yang misalkan tetangganya pernah pernah nyesel berbuat salah tahu salah udah jalanin hukumannya berarti kan udah beres kan terus yaudah mereka cuma jadi ladang aja buat kita ladang kita sabar ladang kita dakwa ladang kita ini bisa jadi ladang dakwa saya untuk ya ayatuh dirangkul semua juga bicara ampunan pengen dapat ampunan sedangkan pasti semuanya punya salah kenapa seolah-olah kalau misalkan yang salah orang lain bisa dimaafin kalau guru dan keluarganya malah terus dicacimaki dan dihina apa untungnya apa yang didapet ya ada yang mau disampaikan gak baik ibu dulu atau abang guru terkait kepada orang-orang yang udah gak hina guru mungkin guru dan keluarga dengan ibu sejauh ini so mungkin ada permintaan atau apa yang pengen disampaikan kalau guru masih gimana ya udah guru udah berubah guru udah gak gitu-gitu lagi tapi ya kalau misalkan memang kayak lingkungan guru agak terganggu guru kayak sekarang ngoprek-ngoprek motor ya mohon maaf aja itu aja udah kalau ibu gimana ya ibu juga sama lingkungan ibu mohon maaf kalau memang ada kesalahan dari ibu dari anak ibu yang kalau ada kerjaan motor ngoprek-ngoprek juga suka tetangga ngomel ah pasti ada itunya lagi kan sangka buruknya kesitu aja tolonglah jangan bersangka buruk lagi juga kan ibu udah terlalu ngawasin udah tua dia juga udah janji gak bakalan maka lagi ma yang penting benerin motor sedikit-sedikit buat supaya jangan jenuh tolonglah jangan sesangka buruk jangan yang udah udah gitu ditimbulin lagi gitu tolong mohon maaf sama tetangga sama yang kenal sama lingkungan disitulah guru itu udah gak pake lagi nyaru udah bersih udah gak mikirin penyakit ini juga udah capek dia malah sekarang kayak udah agak mending-mendingan selama selama stop selama stop mungkin alhamdulillah udah agak-agak mendingan tadinya jalan kayak 5 meter 10 meter ngekuat karena alhamdulillah bongkok kayak udang kayak udang kayak udang kayak udang dan tadinya tidur gak bisa celentang-celentang sekarang alhamdulillah udah bisa celentang bisa ke kamar mandi sendiri udah udah bisa ke warung sendiri ke warung bisa sendiri alhamdulillah selama di jauhin itu ya ikhtiar sih kesini kesana kalau juga sama sekaligus nanti kita pengen wahasabah ya di hadapan Allah salah satu renungannya kan siapa yang paling baik di hadapan Allah kan sebetulnya sederhana yang paling bertakwa aja di sisi Allah sedangkan siapapun punya peluang untuk jadi takwa baik yang nonton baik guru dengan perjuangannya berhenti dari kesalahan nyadar kesesel udah udah ditobati dan sampai sekarang ini pun kami menyaksikan sedang terus menjalani pertobatannya kalau gak gak akan atau netesin air mata bela-belain di hadapan orang lain ini yang mungkin akan nonton entah berapa juta pasang mata Allah ku alam tapi mau ngaku iya salah sedangkan di luar sana mungkin ada yang juga masih ngelakuin tapi boro-boro ngaku maka udah tugas kita jadi manusia jadi hambanya kita cuma lagi ngumpulin bekal pulang mudah-mudahan jadi amal jadi pahala ketemu yang kayak guru yang didapat yang didapat dari makiin orang yang didapat dari nyaci orang juga tugas kita bagaimana caranya yang penting jadi amal jadi kebaikan salah semua pasti pernah salah jangan ada yang sekarang belum ketangkap belum ke hukum bukan karena kalian jago nyembunyi kalau Allah udah buka mau setinggi apapun jabatannya ngejungkal tuh kebuka satu kasus korupsinya satu doang belum kebongkar semua ngejungkal ngejungkal ada yang gak ngejungkal ada anaknya hancur gara-gara naung tubillah terkena pergaulan atau gimana ya udah selesai tugas kita yang penting gimana jadi kebaikannya yuk atuh ya kita sama-sama doa ya untuk nguatin mahasabah sama-sama istighfar ingat tugas kita yang paling penting dari setiap kejadian itu kita gak boleh salah fokus kadang orang fokusnya kayak misalkan punta nih bu ya ada artis ketahuan aibnya yang lebih banyak dipikirin apa gimana cara sinetron balik lagi endorsan lama lagi atau followers kembali naik lagi padahal kan yang harus lebih sering dipikirin gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah apa artinya netizen kembali cinta tapi Allah gak ampunin rugi mendingan mungkin netizen mungkin kayak gini ini lagi dialami oleh guru dan ibu dan keluarga ya mungkin mulut orang mungkin masih ada yang suka gak baik tapi kalau ternyata mereka udah tobat naswah dihadapan Allah siap itu lisan bertanggung jawab dihadapan Allah ngecuritin orang yang udah diampuni dosanya oleh Allah gak ada yang tahu sekali lagi kalau Allah udah pengen hukum orang itu atas dosanya dibikin mati waktu lagi maksiat ini ya ngomong aja banyak dosanya gak mati-mati apa karena Allah yang sayangnya udah jadi orang baik enggak Allahnya aja yang terlampau baik tugas kita sama-sama jadi baik woyatu ya ngapain yang didapet apa ya kita istighfar sama-sama ya mudah-mudahan bisa jadi kebaikan semua yang lagi nonton juga aku apa yang ajak muhasabah ini nanti juga akan kita masukin bulan Ramadan kita bakal puasa sama-sama salah satu tujuannya akan buat lalakum tetakun jadi orang yang bertakwa gak ada orang bertakwa yang gara-gara makin rajin ibadahnya malah makin sering ngehujat orang istighfar sama-sama ya teman-teman astagfirullahaladzim 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 alladzim la ilaha 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 huwa khayyi wa qayyum wa atubu ilaih la ilaha ilaha anta subhanaka inikuntum minal zalimin la ilaha ilaha anta subhanaka inikuntum minal zalimin ya Allah ini kami hambamu yang punya salah ya Allah kami tahu dosa kami terlampau banyak engkau pun tahu apa yang kami lakukan baik sengaja atau tidak disengaja baik di hadapan orang maupun ketika kami sendirian engkau tahu ya Allah engkau juga yang menutupi aib-aib kami di hadapan orang sehingga kami masih dipuji tidak dihina oleh orang lain maka kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah bahagiakan orang-orang yang kami sayang kami tidak ingin kesalahan yang kami perbuat justru menyakiti orang-orang yang kami sayang ya Allah ampuni kami yang masih terus menghamba kepada selainmu ya Allah kami pikir kami bisa mendapat kebahagiaan dengan hal-hal yang kau larang tapi kami sedih sendiri ketika mendapat batunya konsekuensinya atas dosa-dosa kami padahal kami yakin sepahit-pahitnya balasan di dunia tidak sepahit balasan di neraka kamu ya Allah mengizinkan kami menjadi hambamu yang bertobat jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum kau terima ya Allah jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni ya Allah ampuni teman-teman yang juga lagi nonton jujur sama diri sendiri ampuni yang selalu berusaha kelihatan baik dihadapan orang lain tapi bermaksiat ketika sendirian ampuni yang merasa diri ini selalu lebih baik dari orang lain padahal di hati mendengki kepada orang lain ampuni yang sibuk hanya membagus-bagus topeng dihadapan orang lain istighfar ya Allah sayangnya orang-orang yang kami sayang ya Allah kami tahu kebuatan salah kami harus kami bertanggung jawabkan tapi kadang kami tidak rela jika orang-orang yang kami sayang yang harus ikut menanggung beban diritanya ya Allah kemuanya juga pengen ya Allah pengen jadi hamba yang bisa bahagia orang-orang yang disayang keizinkan kami kau titipkan dirimu kau titipkan takwa kami tahu tidak layak bagi kami untuk meminta tapi kalau tidak kepada engkau kepada siapa lagi ya Allah hanya engkau yang punya hak mengampuni segala dosa dan hanya juga engkau yang punya hak untuk mengabungkan segala doa jika tidak ada harapan lagi kepada engkau kepada siapa lagi kami harus berharap ya Allah ampuni kesalahan kami ya Allah anugerakan kepada kami bimbingan hidayah petunjuk engkau yang mengenggam hati orang-orang di sekeliling kami ya Allah jangan biarkan hati kami selalu sedih hanya karena lisan orang lain dan jangan kau biarkan lisan orang lain terus berusaha menyakiti kami ya Allah ya Allah ini hambamu yang mengakui dosa-dosanya di hadapan kau kali ini ya Allah jika tidak engkau yang mengampuni siapa lagi kami bisa memohon ampun ya Allah ya Allah kami akui penyesalan kami atas dosa-dosa kami ya Allah dan hanya kau yang punya kuasa untuk mengampuni anugerahkan kepada kami kebahagiaan pada kedua orang tua kami ya Allah ya Allah masukkan kedua orang tua kami ke surgamu ya Allah kami ingin jadi pahala jariah bagi mereka namun kami sadar ibadah kami amat sangat kurang maka kami mohon terima amal solihnya ampuni dosa-dosanya angkat tinggi derajatnya kami bersaksi ibu yang sudah banting tulang gak peduli siang malam gak peduli kurang tidur gak peduli dirinya yang lapar hanya demi anaknya yang bisa makan hanya demi melawat anaknya yang tahu sudah pernah menyakiti hatinya dan mengkhianati kepercayaannya tapi terus ia menyayangi kami yang akan sanggup kami membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah terutama ibu kami maka melihatkan ibu terima dia di sergah ya Allah meskipun kami tidak layak menjadi pahala jariah bagi mereka izinkan kami bisa menjadi anak yang mereka banggakan kelak di akhirat ya Allah izinkan kami bisa menjadi anak yang solih solih izinkan kami bisa menjadi orang yang bertakwa kami sadara ini balasan terbaik untuk orang tua ya Allah mereka nanti tidak akan dutuh jabatan dan harta kami yang mungkin orang-orang sedang banggakan di luar sana tapi kami tahu kami ingin menjadi anak yang berbakti ya Allah izinkan mereka selalu bahagia ya Allah jangan kau biarkan ada satupun yang menyakiti ibu kami mohon terima tobat kami ya Allah kami berhenti dari dosa-dosa kami kami terima hukuman apapun yang harus datang kepada kami tapi kami mohon ampuni kami ya Allah kami menyesa dan jangan kau biarkan kami wafat tanpa kami diterima tobat-tobat kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni terima siapin mereka Ya Allah anugerahkan kepada kami khusnul khatimah menjauhkan kami dari suya khatimah izinkan kami wafat dalam keadaan sedang bertobat izinkan kami wafat dalam keadaan sedang berzikir izinkan kami wafat dalam keadaan iman kepada mu Ya Allah jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan sedang mengkhianatimu dan bermaksiat di hadapanmu Ya Allah jadikan sisa usia kami hanya mengejar hidupmu saja Ya Allah jangan kau biarkan kami tidak mendapat ampunanmu Ya Allah jangan kau biarkan kami diputus harapannya olehmu Ya Allah hanya engkau Rob yang tidak pernah mengecewakan Ya Allah maka terima doa-doa kami dan izinkan kami mendapat berkahmu nikmatmu, ridho darimu sambil terus menjalani perpahamatan kami khabana hati nafid dunia hasana wafil akhirati hasana tawakina na'ala banar subhanallah Rabbik rabilisati amai yasifuhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini yang dirumati Allah kau izin pengen cerita ya sekaligus penutup dulu di jaman Rosul pernah ada seorang wanita pernah berbuat zinah datang Rosul saya berbuat zinah dan dia tahu dia tahu di jaman itu kalau berbuat zinah itu aturannya dirajam dilemparin batu sampai mati Rosul pura-pura pura-pura gak denger atau gimana karena memang kalau Allah masih pengen ngasih waktu dia tobat udah kalau bisa kamu tobat aja betul tapi enggak dia terus datangin Rosul sengaja nunda-nunda itu di perutnya masih ada bayi terus dulu kamu lahir begitu udah lahir masih ngedatangin padahal kan bisa gak usah datang ke Rosul lagi tinggal tobat tapi dia saking bener-bener pengen tobatnya karena dia tahu kalau sampai dihukum dengan cara aturan Allah dia meninggal tanpa bawa dosanya insya Allah karena sudah diampuni datang ya Allah ini sudah lahir itu bayi kan masih butuh kamu kata Rosul susuin dulu sana sampai sudah kan dua tahun kita tahu disapi disusuin dua tahun beres dua tahun lihat dia sudah bisa makan selain susu dia sudah bisa hidup tanpa ibunya tolong sekarang hukum atas dosa-dosa saya karena sudah waktunya seperti itu dihukum dia wakin wafat dirajam ketika sahabat-sahabat yang lain di jaman itu ada yang menghina pendosa pendosa dihina dimarahin sama Rosul kalian tahu tidak kata Rosul obatnya wanita yang bertobat itu bisa mengampuni 70 dosa orang lain yang ada di kota Madinah ini karena itu tobat sebenarnya tobat di saat orang lain sesibuk mungkin pengen nutupin aibnya dia sesibuk mungkin pengen diampuni Allah meskipun dia tahu harus nyawanya yang jadi taruhan guru dan keluarganya sudah cukup sudah menjalani pertobatannya sudah jalanin hukumannya Bismillah kita sama-sama jadi kebaikan saja ya sama-sama terus tambah dekat sama Allah lega gak teluk atau ibunya dicium ya lengannya sayang-sayangin ibunya mumpung masih ada sok atau ah anun lagi ya Masya Allah Alhamdulillah 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 Ibu Ridho ya Ibu Ridho Ibu Ridho ya ikhlas dunia alhamdulillah Alhamdulillah pelajaran apapun yang disini sama sekali kita gak ada niat ngebuka ngorek-ngorek gak salah lu ya cuman niat pengen jadi pelajaran dan benar-benar jadi bukti tuh kalau udah benar-benar tobat Bismillah mungkin akan ada kepahitan tapi kita tahu Bismillah mudah-mudahan kalau ini jadi jalan kita tambah dekat kepada Allah bisa jadi bang guru yang dihadapan Allah nanti pulang dalam keadaan tanpa dosa karena udah tobat daripada yang hidup umurnya panjang gak pernah ketahuan maksiatnya tapi terus maksiat sampai belum sempet tobat nyawanya udah lewat duluan rugi lebih beruntung orang yang ketahuan dular masalahnya dunia dan dihukum duluan aman Alhamdulillah ya teman-teman kalau ingetin semangat terus puasanya semangat terus ibadahnya jangan lupa tarawehnya dan ingat salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan juga harus berzakat maka terus kita jangan lupa untuk bayar zakat ingat itu bukan uang kita semua harus ada yang jadi milik orang lain untuk menyucikan jaga kita zakat untuk menyucikan harta kita makasihlahkan untuk berzakat lewat lembaga manapun entah kalau kalau pribadi kita lewat rumah zakat kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya seperti rumah zakat sehingga akhirnya bisa terus jadi manfaat disebarkan kepada orang yang membutuhkan dan mudah-mudahan episode kali ini bisa jadi kebaikan membuat kita tambah jujur sama diri kita atas kesalahan kita dan terus bertobat dan membuat yang nonton tambah dekat sama Allah mudah-mudahan jadi manfaat kita ketemu lagi di episode selanjutnya makasih banyak bang guru ibu semoga seolah dirahmati dimuliakan Allah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati